Pagi Pak Nelson, saat ini kejari TTS, sementara melakukan penyelidikan terhadap beberapa kasus. Kasus apa saja Pak Nelson? Kalau penyelidikan, sementara ada beberapa yang kita tangani, itu KPU. KPU untuk pengembangan kasus dari dua yang sudah diputus, kemudian ada totalnya itu kurang lebih 1 miliar. Kemudian yang ada umbung, umbung dengan nilai proyek, umbung nalete, nilai proyeknya kurang lebih 700 juta. Tahun berapa tuh? 2015, tahun anggaran 2016, kemudian dana desa, itu di desa Nunlib, Sematan Amanatun Selatan. Tahun anggaran? Tahun anggaran 2016. Dengan nilainya berapa Pak Nelson? Kalau untuk nilai ini sementara dihitung. Masih dihitung. Targetnya kapan nih untuk penetapan tersangka? Tiga kasusnya? Kita sementara berupaya untuk yang tiga ini, dalam waktu dekat, sudah bisa ada orang yang bisa kita minta pertanggung jawaban secara pidana. Kesulitannya dalam menangani perkara ini ada tidak Pak? Untuk sampai dengan saat ini belum ada, kesulitan yang berhati. Tekanan ada Pak? Kalau terkait tekanan tidak ada, kita masih bekerja sesuai dengan prosesnya, teman-teman penghidik juga lagi berusaha kerja cepat untuk menyelesaikan.